Halo guys, kembali lagi di channel Yende Di video kali ini saya akan mendongeng sebuah film sangar dari Jackie Chan berjudul The Four Ignor yang dirilis pada tahun 2017 Film ini mengisahkan seorang ayah yang melakukan perburuan terhadap teroris yang telah menewaskan putrinya Berhasilkah sang ayah membalaskan dendamnya? Mari kita simak alur ceritanya Film dibuka di London, di mana penjual mie ayam bernama Ngok Ming Kuan menjemput putrinya bernama Fan yang baru saja keluar dari sekolahnya Kuan kemudian mengantar Fan ke toko pakaian, yang mana Fan ini akan membeli sebuah gaun untuk dipakai di acara ulang tahun admin Yende Sebelum masuk ke toko, Fan tak sengaja bertabrakan dengan seorang motovlog Sedangkan Kuan tak sengaja menabrak sebuah mobil milik seorang pemuda saat keduanya berebut tempat parkir Ketika Kuan keluar dari mobil untuk berbicara dengan si pemuda, tiba-tiba ledakan bom terjadi di toko pakaian Ledakan itu membuat Kuan mengalami luka tusukan kaca di bagian wajahnya Tetapi ia tak peduli dan langsung masuk ke lokasi untuk mencari putrinya Sementara itu, sebuah stasiun berita menerima telepon dari kelompok yang menamakan diri mereka sebagai IRA Tentara Republik Irlandia atau organisasi paramiliter yang menginginkan persatuan Irlandia Mereka mengaku bahwa merekalah yang bertanggung jawab atas pengemboman tersebut Mendengar kabar itu, kepala stasiun pun memberitahu karyawannya untuk mencari informasi lebih lanjut Dan menceritahu apakah ada kelompok teroris lain yang berada di balik pengemboman itu Sore harinya, salah satu reporter bernama Ian Wood pergi ke lokasi pengemboman untuk mengambil gambar para korban Namun ia tiba-tiba berhenti sejenak saat melihat Kuan di dalam toko sambil menangis memeluk tubuh Fan yang sudah tak bernyawa Di sisi lain, tiga anggota IRA menonton berita dari tempat persembunyian mereka yang berada di dalam kamar hotel Salah setunya, lalu menyatakan bahwa mereka harus tetap tinggal di kamar ini untuk menghindari deteksi dari petugas keamanan Sementara itu, wakil menteri Irlandia bernama Liam Hennessy yang sedang ikeh bersama selingkuhannya bernama Maggie Mendapatkan telepon dari istrinya bernama Mary tentang penghubungan tersebut Mary lalu menanyakan keadaan Liam karena semalam Liam tidak ada di rumah Liam pun mengatakan kalau dirinya sedang pergi memancing ikan telek Keesokan harinya, Liam berangkat di kantor kementerian untuk membahas tentang penghubungan bersama para bawahannya Iya, lalu ditelepon oleh politisi Inggris bernama Catherine Davis Tentang penghubungan di London dan minta Liam untuk mencari pelaku penghubungan Karena kebetulan, Liam ini adalah mantan anggota IRA 20 tahun yang lalu Di dalam rapat itu, Liam marah-marah kepada bawahannya Dan menuntut mereka untuk mencari tahu siapa pelaku di dalam IRA yang bertanggung jawab atas pembunuhan warga sipil di London Sementara itu, di warung mie ayam, Kwan kini menjadi orang yang pemurung dan masih belum rela atas kematian putrinya Ia lalu dikunjungi oleh dua detektif yang mengkonfirmasi kalau putrinya menjadi korban penghubungan dari 12 korban yang tewas Kwan kemudian bertanya, apakah mereka akan menemukan para pelaku dan menghukumnya secara berat? Mereka pun menjawab dengan meyakinkan Kwan bahwa petugas penanggulangan teroris akan menemukan para pelaku secepat mungkin Siang harinya, Kwan kemudian mendatangi markas penanggulangan teroris SO-15 di London untuk menemui komandan Bromley Setelah bertemu, Bromley menjelaskan bahwa ia menjamin akan mencari para pelaku karena ini sudah tugas SO-15 Namun Bromley menyampaikan bahwa para pelaku adalah orang-orang yang sulit ditangkap karena berada di bawah pemerintahan Irlandia Kwan lalu memberikan semua uang tabungannya yang berjumlah 2.000 pound sterling untuk menyuap Bromley dan minta Bromley untuk memberikan daftar nama para pelakunya Tapi sayangnya, Bromley ini bukanlah petugas yang tinggal di negara Indotip Ia menolak uang tersebut dan tetap menjamin akan menemukan para pelakunya Di dalam obrolan mereka, terungkaplah bahwa Kwan ini ternyata memiliki 2 putri yang mana putri pertama terbunuh ketika perampok Sabadikap menyerang kapal mereka saat dalam perjalanan ke London Sedangkan istri Kwan meninggal saat melahirkan Fan Tiga minggu kemudian, para petugas masih saja belum menemukan petunjuk tentang para pelaku pengeboman Hal ini pun membuat Kwan terpaksa mencari pelaku sendirian dengan mencarinya di internet Di saat itu juga, Kwan tak sengaja melihat berita televisi yang menampilkan podcast yang menampilkan mantan IRA yaitu Liam Hennessy yang menyampaikan bahwa ia akan mencari pelaku secepat mungkin Setelah acara selesai, Liam melihatkan telepon dari Kwan yang minta Liam untuk memberikan nama para pelakunya Akan tetapi Liam tidak tahu karena ia bekerja untuk pemerintah, bukan teroris Setelah berbicara dengan Liam, Kwan akhirnya memutuskan untuk berbalas dendam Ia membakar foto istri dan 2 putrinya guna menyingkirkan kenangan yang terus membuat Kwan merasa menjadi ayah yang gagal Kwan lalu ditetangi rewang asah-asahnya bernama Lam yang minta Kwan untuk tetap tinggal Namun Kwan menolak dan pergi ke minimarket untuk berbelanja beberapa peralatan Ia juga membeli mobil van yang ia racik menjadi mobil petugas kebersihan sebagai penyamaran Setelah semuanya siap, Kwan pun pergi ke Belfast, Irlandia untuk menemui Liam di kantornya Namun sebelum itu, Kwan memesan satu kamar untuk menaruh semua peralatannya Di hari berikutnya, Kwan pun pergi kantor Liam sambil membawa beberapa bahan dapur Namun sayangnya, kedatangan Kwan ditolak oleh sekretaris Liam Saat dua petugas membawa Kwan pergi karena menemukan satu buah pisau Swiss Ia arnya bertemu dengan Liam yang baru saja rapat Melihat Kwan hanya pria tua biasa, Liam pun mengisinkan Kwan untuk berbicara dengannya Ketika berbicara empat mata, Kwan mengangkat sejarah Liam sebagai pemimpin IRA Bahkan menunjukkan kipling sulat kabar yang menyatakan Liam bangga dengan akar IRA-nya Meskipun Kwan minta untuk menemukan para pelaku pengebom Liam mengatakan bahwa dia tidak tahu apa-apa tentang mereka atau siapa mereka Menyadari kalau Liam menyembunyikan sesuatu, Kwan pun mengatakan kalau ia akan membuat Liam memberikan nama pelakunya Kwan kemudian pergi ke kamar ngising sambil membawa korek jres, tali, udut, dan dua botol minuman soda Ia lalu meracik bahan-bahan itu menjadi bom tarurak dan menyebabkan ledakan kecil terjadi di kamar ngising Setelah ledakan merada, Kwan menelpon Liam untuk memberikan nama pelakunya Tetapi lagi-lagi, Liam mengaku kalau ia tidak tahu siapa pelakunya Menyadari dirinya diteror oleh Kwan, Liam pun menelpon ponakanya Yang merupakan pasukan khusus bernama Sian untuk membantu menangkap Kwan Seti menjadi hotel, Kwan kembali membuat beberapa bom tarurak untuk meneror Liam Ia bahkan masang bom di mobil salah satu anak buahnya dan meletakkan kertas yang bertuliskan Nams Kesokan harinya, anak buah Liam yang dimimpin oleh Jim akhirnya menemukan tempat tinggal Kwan di sebuah hotel Tanpa pikir panjang, mereka pun langsung mengebung Kwan Akan tetapi, Kwan ini melakukan perlawanan dan berhasil melarikan diri dari pandangan Jim Di sisi lain, Sian tiba di rumah Liam dan menanyakan apa yang harus ia lakukan Liam pun memberi tugas untuk membuat kerjasama dengan SO-15 guna menemukan para pelaku pengoboman yang sudah dipastikan anggota IRA Namun, Liam menegaskan bahwa kerjasama ini harus bersifat rahasia Karena jika IRA tahu Liam meminta bantuan London, maka mereka akan marah besar serta menimbulkan kekeosan Di hari berikutnya, Kwan masih terus mengamati aktivitas Liam Bahkan ia memotretnya saat Liam berciuman dengan Maggie di sebuah kafe Sementara itu, Sian tiba di London terpertemu secara rahasia dengan komandan Bromley Sian lalu memberitahu Bromley kalau Liam ini memiliki asis kode perintah pengoboman Jika kode asis itu muncul saat pengoboman berikutnya, Liam akan tahu dan langsung mengirim data siapa yang merintahkannya ke Bromley Setelah setuju dengan rencana Sian, Bromley pun menegaskan kalau pelakunya ketemu, maka yang akan menanganinya SO-15 bukan pihak Liam Sementara itu, Liam, istrinya, dan anak buahnya pindah ke rumah keduanya di tengah perkebunan Hal ini mereka lakukan agar Kwan tidak membuat teror lagi Namun sayangnya, hal itu tidak membuat Kwan menyerah Ia membeli mobil bekas dan pergi ke hutan yang tak jauh dari rumah Liam untuk membuat teror Malam harinya, Kwan diam-diam menyinap ke kandang ternak milik Liam, guna memasang beberapa bong Namun di saat itu juga, ada salah satu penjaga yang mengetahui Kwan Alhasil, Kwan pun terpaksa menghajar para penjaga itu yang berjumlah dua orang Setelah semuanya beres, Kwan kembali ke hutan dan menyaksikan kandang ternak Liam meledak akibat bom rakitannya Hal ini pun membuat Liam, Jim, dan lainnya kesal karena Kwan masih saja meneror mereka Keesokan harinya, Liam meminta istrinya Mary pergi ke London karena tempat ini sudah tidak aman lagi Di saat itu juga, mereka dikejutkan dengan ledakan bom yang mengenai mobil salah satu anggota bernama Maggie Tapi untungnya, Maggie masih hidup Liam kemudian menyeru Jim dan beberapa anak buahnya untuk memberi Kwan yang mungkin ada di dalam hutan Namun, sesampainya di sana, Kwan mengeliminasi satu persatu anak buah Liam dengan jebakan alam militer Ketika Kwan berhasil menengkap satu pria Jim menembak bahu Kwan yang akhirnya membuat Kwan memilih untuk melarikan diri Menyadari Kwan bukan orang sebarangan Jim pun menyarankan Liam untuk memanggil Sean kembali karena ia memiliki pengalaman bertempur di dalam hutan Sementara itu, Mary yang baru saja tiba di London ditetangi Sean yang rupa-rupanya Sean ini berselingkuh dengan Mary, tantenya sendiri Namun saat keduanya hendak Kimoji, Deska, tiba-tiba Liam menelpon Sean yang memintanya untuk kembali melawan Kwan Mendengar kabar ini, Sean pun menjadi cemas karena ia juga tidak ingin Liam terbunuh Di sini, Mary kemudian memberitahu Sean bahwa dirinya sebenarnya sangat membenci suaminya Karena enam tahun yang lalu, kakaknya terbunuh oleh I.R.E. dan Liam malah tidak pernah mencoba untuk memberikan keadilan kepada para pembunuhnya Jadi Patrick saya mati dan tidak benar Kwan yang terluka kemudian membakar lukanya dengan pisau panas Saat dia pinsan karena kesakitan, dia teringat kilas balik saat perampok sawadikap menyerang keluarganya Hingga menyebabkan putri pertamanya tewas Sementara itu, Liam menggali informasi tentang Kwan dan mendapati bahwa Kwan ini ternyata mantan pasukan khusus paling mematikan yang dilatih untuk menguasi perhutanan Di saat itu juga, Liam ditetangi penegak hukumnya sekaligus pentinggi I.R.E. bernama Hook Migrat Liam lalu marah-marah kepada Hook karena Hook tidak menemukan pelakunya Bukannya iya-iya, Hook malah marahi balik Liam karena jika Liam menemukan pelakunya, maka sama saja menjatuhkan persatuan Irlandia Setelah Hook pergi, Liam masuk ke dalam kantornya dan tiba-tiba ia dikejutkan dengan munculnya Kwan yang entah bagaimana bisa melewati para penjaga Kwan kemudian memaksa Liam memberitahu nama pelakunya Tetapi Liam tidak tahu dan mengatakan kalau ia sedang memasang perangkap yang mana jika bom berikutnya meledak Maka kode perintah rahasia akan terbongkar Mendengar hal itu, Kwan pun memberi Liam waktu satu hari, jika tidak maka ia akan membunuh Liam Sementara itu, Bromley akhirnya menemukan petunjuk melalui kamera pengawas yang sudah dicernihkan Dimana dalam rekaman pengembuman pertama, ada seorang pengendara motor misterius Yang sebelumnya menabrak van dan ia memiliki tanda luka di bagian tangannya Di sisi lain, reporter Ian Watt yang berada di sebuah klub ditetangi Maggie Dan entah bagaimana, Maggie ini mengajak Ian pacaran Di hari berikutnya, kita diperlihatkan dengan Maggie Yang baru saja keluar dari bus kota terbergabung dengan pria Irlandia Yang di awal film sebagai pengebom Gak lama kemudian, tiba-tiba bus tersebut meledak Dan ternyata, Maggie lah yang memasang bom di bus tersebut Sementara itu, Sianarnya tiba di rumah Liam untuk memberukuan Setelah Sian pergi ke hutan, Liam mendapatkan telepon dari Bromley Yang meminta kode akses rahasiannya karena baru saja ada bom yang meledak Namun ternyata, Liam tidak mendapatkan kode tersebut Yang artinya, ada salah satu petinggi yang diam-diam Menintahkan para pelaku tanpa mengirim kode akses Kali ini pun membuat Liam semakin kesal Liam kemudian ditetangi salah satu anak buahnya Yang mengembarkan kalau kemarin Ia melihat Sian masuk ke kamar Mary di London Di sisi lain, Bromley dan timnya Akhirnya berhasil menemukan identitas pengendara motor yang bernama Patrick Dan saat ditelusuri lebih jauh, mereka menemukan kalau Patrick ini Bekerja untuk penegak hukum Liam yang tak lain lagi adalah Hook Jadi, selama ini Hook lah otak dibalik pengumuman ini Setelah merebatkan informasi itu, Bromley menelpon Liam dan memberitahu semua tentang Hook Di saat itu juga, datanglah Hook Tanpa bikin panjang, Liam pun langsung menyeret Hook ke dalam rumahnya Dan menembak kaki Hook agar ia memberikan daftar nama pelaku pengumuman yang menewaskan banyak warga sipil Hook pun mencatat nama pelakunya yaitu empat pria dan satu wanita Dimana ternyata, wanita itu adalah Maggie selingkuhan Liam Hook juga menyampaikan bahwa istri Liam, Mary, pernah menetanginya untuk minta bantuan Membalas kelakuan Liam yang enggan mengadili pembunuhan kakaknya Dimana, pembalasan itu berupa mengirim Maggie sebagai selingkuhan Liam Mendengar kalau istrinya juga bekerjasama dengan Hook, Liam pun langsung membunuh Hook Setelah mendapatkan lima tersangka, Liam pun memberikan nama-nama itu kepada Bromley Di sisi lain, Maggie dan Ian baru saja melakukan pengeluaran cairan setelah mereka berpacaran Namun rupa-rupanya, Maggie ini memiliki rencana jahat Ia diam-diam memasukkan bom baterai ke dalam laptop Ian Yang mana laptop tersebut akan Ian bawa ke Irlandia menggunakan pesawat Dan bakal meledak saat mengudara Sementara itu, di dalam hutan, CNR-nya berhasil menemukan Kwan dan bertarung dengannya Dalam pertarungan itu, Kwan berhasil mengalahkan Sian Karena Kwan sudah membiarkan dirinya hidup Sian pun memberikan daftar nama para pelaku Termasuk Patrick yang menjadi pelaku pengumuman yang menemaskan putri Kwan Setelah dari hutan, Sian kembali menemui Liam Dimana Liam ini mengetahui kalau Sian masuk ke kamar Mary saat di London Namun Liam tidak mau tahu apa Sian yang Sian lakukan Yang Liam inginkan hanyalah apa yang dikatakan oleh Mary Sian pun mengatakan bahwa Mary masih membenci Liam atas kematian kakaknya Akan tetapi, Liam langsung membenarkan bahwa Mary sebenarnya Bekerja sama dengan Hook dan para pelaku pengumuman Karena ia ingin balas dendam kepada Liam dengan cara tersebut Maksudnya gimana bang? Gue pusing bang, sumpah, sama Setelah mengetahui kalau tantenya juga bacingan Sian pun merebatkan tugas dari Liam Yaitu membunuh Mary lalu bersembunyi di New York Keesokan harinya, SO-15 dan pasukan khusus mulai melakukan rencana penyergapan kepada lima pelaku Yang bersembunyi di sebuah hotel Dalam rencana itu, Kuan diam-diam menyelinap ke hotel Dan menyamar sebagai tukang servis pipa Karena ia berniat membunuh para pelaku dengan tangannya sendiri Setelah berhasil masuk ke dalam kamar para pelaku Kuan berpura-pura pencari pipa yang bocor Namun saat salah satu pria melihat senjata di dalam tas Kuan Kuan pun langsung melakukan penyerangan Dengan penuh perasaan dendam yang sangat luar biasa Kuan akhirnya berhasil membunuh para pelaku termasuk Patrick Tetapi Kuan membiarkan Maggie hidup agar bisa diintrograsi oleh SO-15 Setelah Kuan pergi, pasukan khusus pun datang Dan mendapati keempat pria sudah tewas Mereka lalu menginterogasi Maggie tentang bom berikutnya Setelah Maggie memberitahu lokasi bom berikutnya Para petugas pun langsung mirip penjinak bom ke bandara Mereka akhirnya berhasil menemukan laptop Ian dan membuangnya ke tempat saat bom meledak Setelah bom berhasil diamankan, Maggie pun langsung ditembak mati oleh pasukan khusus Karena Kuan bertindak sendirian, ia pun dijadikan tersangka oleh Promley Di malam harinya, Sien tiba di apartemen Mary dan langsung membunuhnya Sedangkan Kuan menemui Liam untuk memberi pelajaran Ia menunjukkan foto yang sedang cipokan dengan Maggie Dan akan melibatkan Liam ke dalam serangan teroris Kuan lalu memaksa Liam untuk menekan kirim sehingga gambarnya menjadi viral Dan dunia akan mengetahui kesalahannya Di hari berikutnya, Kuan akhirnya kembali ke warung mie ayam Seorang agen lalu segera memberitahu Bromley tentang keberadaan Kuan Tetapi di sini, Bromley berubah pikiran untuk menjadikan Kuan tersangka Dan memutuskan untuk memberinya penghargaan Kuan kemudian ditemukan oleh Lam yang meluknya dan film pun berakhir Oke guys, itulah alutset film The Four Ragnar Semoga karakter hibur dengan alutset yang saya bawakan Buat maaf jika ada kesalahan terhadap penyampaiannya Ataupun pembawaan yang masing-masing Pesan yang tidak bisa ditambil dari film ini Pria hebat adalah pria yang sehabis mandi tidak pakai handuk Sekian dari YND, sampai jumpa di video berikutnya Sampai jumpa di video berikutnya